Intro Nah temen-temen, sekarang gue udah bareng sama Mas Dega nih Mas Dega sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Dega ini kalo kalian ngikutin dari awal Pricebook rasanya tau kita pernah buat konten modifikasi juga sama Mas Dega Dari Rainbow Motor Builder Mas Dega ini kayaknya sekarang jadi spesialis motor-motor kecil Aneh-aneh gitu Mas Dega? Iya sih, tahun 2020 emang kita coba explore di motor-motor Monkey Mini kita lagi coba sih Nah yang terakhir sih kita bikin yang VW ini VW ya? Oke, nah ini Mas sebenernya dinamain apa nih Mas? Atau sebutannya apa nih? Sebenernya kalo ini kan terinspirasi dari luar dari buatannya Brand Walter Dia pake vendor VW, nah kita coba bikin replikanya Sebenernya nama motornya sebenernya Fox Spot sih sebenernya Fox Spot ya? Iya Oke, dan ini ubahannya berarti radikal banget ya? Iya bener-bener Maksudnya ga ada, kan basicnya ini dari motor Yamaha Vino Mas? Yamaha Vino betul, Yamaha Vino Yamaha Vino, tapi bener-bener udah ga ada banget sama sekali apapun yang tertinggal disini Cisa mesin Mesin sama CVT-nya paling keliatan ya? Iya betul-betul Nah berarti Mas sebenernya ubahan pertama yang dilakukan ke motor ini Kalau boleh ceritain tuh part apa yang paling sulit Mas? Nah yang pertama sebenernya kita lumayan agak effort jatingnya adalah bikin bodinya ini Jadi bodi ini kita bikin replika persis dengan vendor VW Dan juga nyesuaikan dari rangkanya sendiri Karena rangka ini kita bikin full custom Kecuali untuk engine mounting dan komstir kita masih pertahankan punya Yamaha Vino Sehingga untuk engine mountingnya kita pakai yang orinya Memang PR-nya memang ada dibikin di bodi ini sih Bikin bodi Mas ya? Iya bener-bener Tapi bentuk bodi yang seperti vendor VW Beetle ini dibuat replikanya persis Mas ya? Kita bikin persis dimensinya kita bahannya pakai galvanis Pakai galvanis ya? Betul kita pakai galvanis Makanya ini secara bobot juga jadinya lebih ringan Lebih ringan gitu betul Motornya ini adalah Yamaha Vino yang tadi Mas Degel bilang Tapi ini Vino yang masih karburator maksudnya? Betul Vino yang masih karburator Nah ini ada ubahan mesin gak sih Mas? Mesin kita paling sesuaikan di CVT aja sih Untuk CVT kita sesuaikan supaya tenaganya lebih enak lah gitu Tapi kalau untuk di headnya kita masih tetap pakai ori Oke Nah ini Mas ada alasan khusus gak Mas? Kenapa memilih yang karburator? Enggak sih sebenarnya karena kebetulan ini Jadi ceritanya ini ada customer yang mau bikin motor nama kita Dia pengen konsep yang unik untuk dipajang di tokonya dia lah Sehingga kita arahkan kita mau gak bikin seperti ini Akhirnya customer mau akhirnya kita proses Jadi motornya Vino ini sebenarnya dari customer-nya gitu Oke berarti emang gak ada alasan khusus kenapa karburator? Gak ada Gak ada Toh soalnya kan tanknya juga di atas Mas ya? Betul gak ada masalah Kecuali tanknya kita bikin agak di bawah Nah itu kita butuh yang udah injection Gitu sih Nah yang tadi Mas Dega bilang ternyata customer yang ngebuat motor ini adalah customer yang peruntukannya untuk dipajang doang Betul betul Jadi motor ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk dipajang di tokonya si customer Jadi kita bikin Tapi kita juga memastikan bahwa motor ini bisa hidup bisa dipakai Dan juga surat-suratnya ada Gitu sih Oke walaupun ya memang Ya betulnya sudah seperti ini Di jalan raya pun rasanya kurangnya maju Mas ya Ya bener-bener Ini lebih ke motor untuk keliling-keliling komplek gitu Tapi sayang banget kita gak bisa nyobain kali ini karena memang pun Cuaca lagi hujan Jadi kalian lihat aja nih kita liputannya disini Nah Mas kita detail satu persatu nih Mas Boleh Dari bagian depan dulu Mas apa yang dipasangkan sama random Lampu depan ini kita pakai punya Honda Tiger Tapi kita sesuaikan untuk ringnya kita sesuaikan Terus juga untuk stangnya ini kita pakai aftermarket sih sebenarnya Kita juga pakai karena pengennya clean gitu Jadi untuk sand kita pakai yang di bar end Kemudian untuk rem karena ini motor mini jadi kita pasangnya banyak di rem depan Kita ada satu rem dan untuk nyalakannya juga kita pakai switch seperti di mobil-mobil off-road Jadi kita tinggal buka Ini open agak buat sih mesin bisa dinyalain Tapi ini model stangnya lumayan manjang gitu Mas Betul Karena kalau kita lihat konsep aslinya yang dari Brand Walter itu Dia juga sama dia modelnya stangnya agak lebar jadi kita sesuaikan dengan konsepnya Gitu sih Nah yang menarik adalah Di sini karena wheelbase nya keliatan sempit ya Maksudnya wheelbase nya gak terlalu panjang Jadi mungkin posisi riding nya agak kalok juga Mas Ya jadi memang posisi nya Enggak seperti kita naik motor biasa Jadi karena untuk Bannya pun juga kita kan kecil ya Jadi manuver nya harus lebih Agak lebih sensitif lah Lanjut Di atas sini udah Tangki nya nih Mas ini pakai tangki apa nih Tangki kita pakai yang Tangki nya kita custom sih Jadi Karena kan nyesuaikan bentuknya Dengan rangkanya juga Jadi untuk tangki orinya kita custom Kita sesuaikan Kapasitasnya sekitar 2 sampai 2,5 liter Dari tangki turun ke bawah Kalau bagian mesin tadi udah diceritain Mas ya Untuk bagian depan Mas Ini yang menarik adalah Gak keliatan ada suspense ini Mas Ya bener Jadi kita bikin rigid sih di depan Supaya Sebenernya salah satunya permintaan customer juga Tapi kita memang bikin kemarin Memang rigid jadi posisi riding nya Gak terlalu mengayun Karena kan dia posisinya pendek dengan 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 ground nya akan bawah Jadi kita bikin rigid aja depannya Supaya lebih stabil juga Mas Ya lebih stabil Tapi kayaknya sih Kalau mau lebih nyaman Kayaknya harus diganti pakai Sok depan kali Mas Kalau mau upgrade Sebenernya bisa kita pakai Sok depan Jadi untuk dipakai Untuk RPM sedikit tinggi Lebih enak lah Siap Terus juga disini Untuk footstep nya Ditambahin khusus Mas Ini supaya nyaman aja Jadi posisi kaki Gak Gak terlalu gantung Jadi bisa Bersandar disini Siap Siap Tapi ini dari yang kelihatan sih Kalau untuk poster tubuh Se-gede bulan Kayaknya footstep nya Tetep Gak nyaman Mas Siap Lanjut Mas Kalau untuk bagian kaki-kaki Mas Oke Ini velg nya agak unik nih Ceritain dong Mas Ini agak uniknya adalah Velg depan sama belakang Ring nya beda gitu Jadi yang depan kita pakai ring 10 Basic nya dari velg Vespa Band nya kita pakai daily tire Kemudian yang belakang kita pakai ring 12 Band nya daily tire Jadi kenapa kita bikin beda Supaya posisi motor nya ini Gak terlalu naik ke atas Jadi posisi nya lurus Jadi karena bentuk frame nya yang agak melengkung Jadi posisi band belakang dan depan kita sesuaikan band nya Belakang lebih besar dibandingkan yang depan Supaya gak gastruk juga Betul Perubahan yang paling kerasa di motor ini apa Mas Ya otomatis ini kabel bodi kita semua bikin ulang dari awal Karena tapi sebenernya kan metek sebenernya simple ya Jadi Dan ini gak terlalu banyak kelistrikan yang rumit Jadi Kita bikin ulang semua kabel bodi nya Terutama buat lampu, buat engine Cuma nanti rencana kita mau pasang Alarm juga Jadi Kita rubah full wave sih untuk kelistrikannya Itu aja sih Oke Udah pasang alarm ya Kita akan pasang alarm Siap Nah Gas nya tadi tengah Udah Ke belakang nih Mas Di belakang nih pake stop lamp apa nih Mas? Nah ini stop lamp nya juga kita cari nya lumayan susah nih Karena kita cari nya juga di tempat-tempat loak gitu kan Yang buat motor-motor Daeranya nemu tuh Antik ya Itu juga gak tau tuh Stop lamp apa Cuma pas kita remu Ini cocok nih langsung kita ambil gitu sih Joke nya nih Mas? Joke sepeda bukan? Bukan Joke nya kita custom juga Ini kita bikin Sebenernya Kita nyesuaikan sama konsep aslinya sih sebenernya Itu juga kulitnya kita pake Punya MBTEC Kalo di sebelah kanan sih gak bisa keliatan Mungkin nih kalian bisa lihat Footage-footage nya ya Di sebelah kanan kalo keliatan sih Kenal pot nya gak dirubah Mas ya Kenapa gak kita rubah cuma kita potong Sama ujungnya kita bikin lebih pendek Karena pengen ngejar suaranya Kalo nanti bisa dilihat suaranya sih mirip kayak motor-motor Apa? Potong rumput gitu loh Jadi suaranya agak kayak motor-motor 2 tak gitu lah Oke Jadi kita atur biar lebih mirip Nah Mas Dega Kalo motor kayak gini Mas Sebenernya motor apa aja yang cocok Mas? Kalo kita sih rekomendasi pake Matic ya Matic Terutama Matic Honda biasanya kita pake Karena Honda itu yang pertama Jangan pandangnya spare partnya lebih gampang Terus juga Aksesorisnya lebih banyak gitu Dibandingkan merk lain Jadi kita pake Yamaha Karena memang Customernya Bahannya minta pake ini awalnya Tapi memang motor Matic itu yang paling pas buat gaya kayak gini Mas ya Iya Cocoknya Matic CC-nya pun yang mungkin yang rendah-rendah Iya 110-125 udah oke lah Oke Terus Mas Kalo Mau bikin kayak gini nih Mas Kira-kira budget yang harus dikeluarkan Kan Harusnya ada dua harga Mas ya Ada harga yang pake motor Ada yang motor Nah berapa nih Mas? Kalo kita Kalo include motor dari kita Basicnya Matic Honda Biasanya kita pake Honda Special Injection Itu sekitar 20 juta Kalo misalkan Motornya sudah ada sendiri Kita sekitar di 15 jutaan 15 jutaan ya Tapi lagi-lagi kalo custom namanya Tergantung segala macam yang mau ditempein Betul Tergantung part-partnya juga Kadang ada orang minta upgrade part Seperti itu Nah itu baru Oke terakhir nih Mas Dega Kalo temen-temen mau dateng nih Atau mau sekedar konsultasi dulu Mungkin Instagramnya RainbowMotoBuilder boleh Sekali lagi dong Mas Oke jadi kita Instagramnya Di at RainbowMotoBuilder Dan kalo temen-temen yang di Jabodetabek lah Mau main-main ke showroom kita Bisa ada di Rawasairi Jakarta Pusat Kalo temen-temen mau dateng ke workshop kita Ada di Sukabumi di Jalan Subang Jaya Jadi kalo yang mau dateng ke workshop silahkan Mau dateng ke showroom silahkan Kalo mau ngobrol-ngobrol bisa nanti Kita bisa dateng juga ke rumah customer Misalkan customer punya motor di rumah Yang di customer apa nanti kita dateng Kita cek motor aja Kita bisa diskusi di rumah Oke Dan kalo mau liat portfolio tadi di Instagram Boleh bisa langsung liat di Instagram kita Gak cuman kayak gini nih Mas Tega sekarang lagi banyak banget motor-motor aneh-aneh Dan basicnya dari motor-motor yang biasanya Yang udah sering ditinggalkan tuh gak sih Betul Dari motor-motor yang mungkin selama ini Cuman ada di garasi Kalo pake Itu bisa kita custom Oke kalo gitu temen-temen Kalo kalian punya pertanyaan lain Coba tulis di komputer di bawah Nanti mungkin Mas Tega bisa main-main ke video ini Oke Atau kalian jangan lupa juga Untuk kalian like video ini Kalian share ke temen-temen kalian Dan juga kalian subscribe tuh Selanjutnya pas suka motor-motor Oke Gopis pamit Mas Tega juga pamit Ciao